Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kasih siap dengan channel Buan Afam terima kasih sudah mengunjungi channel Buan Afam pada kesempatan kali ini saya ingin update sawah tabela saya nah ketika kita nanam tabela maka salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa nantinya tadi yang sisa-sisa kombin itu yang sisa-sisa paling itu biasanya tumbuh ya jadi sebelum sebelum nanam tabela sebaiknya padi tersebut diatasi masalahnya saya ketika belum diatasi makasih seperti ini nih padi-padi yang ada di sela-sela ini nih kita ambil jadi padinya di sini di sebelumnya dan ini bisa dibandingin ya tuh dipadi yang rumputnya udah disabut yang ini belum ini ada rumput ada juga sisa padi ya sisa padi bekas panen tahun kemarin jadi sebelum nanam tabela saudara-saudara temen-temen petani mungkin perlu diperhatikan hal tersebut kalau saya sih baru pengalaman sekarang jadi saya agak-agak juga begitu banyaknya gulma dan padi yang ada di jadi ketika yang ada itu tadi maka disambut hari setelah ketinggalan sudah bisa yang ini sudah dicabutin ya rumputnya nih kalau yang ini padi sama rumputnya belum dicabutin mungkin sebaiknya sih sekitar dua minggu sesudah tabur benih sesudah tabela langsung dicabutin saja sehingga akarnya masih belum panjang dan padinya akar padinya masih belum panjang sehingga sehingga mencaputnya gampang kalau sekarang nih tuh akarnya sudah panjang sehingga mencaputnya pun lumayan padi padi juga demikian akarnya sudah panjang dan mencaputnya juga susah jadi sebelum tabela sebaiknya hal-hal seperti ini diperhatikan belajar dari pengalaman terima kasih sudah berkunjung jangan lupa like share dan komen kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan untuk kritik dan saran silahkan di like di comment ini yang ini sudah dicabut rumputnya yang sebelah sananya belum ini sebelah sananya belum kalau yang ini udah semua sebutin jadi kelihatan ada jarak Hai demikian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih